Jemima bersama disini Masih di ini sahur Wah sayur Dan saatnya kita kembali bermain dalam tetes Tekan-teki Sahur Pakai logika dong Tadi temen-temen saya pada Whatsapp yang bener aja Itu masih jawabannya kayak begitu Penteri Banta yang bener aja dong Tanya tuh Wah Vincent gimana Malah sahaja Pada-pada nanya Adonannya jatuh Bukan adonan Pada nanya tadi Itu emang kalau Batu gak boleh makan adonan Bener loh Orang Kenapa kamu gak bisa jawab ya Kalau itu marahin kamu Makanya harus semangat Ini kita lanjutkan Apakah anaknya bisa mengejar ketinggalan dari Furi Ya kita buka Tetes kita yang ketiga Kasih sebarat Silahkan Silahkan dibuka Ada berapa kota disana Ada tujuh kota Huruf kedua Eh tujuh Yang biasa dilakukan pecinta alam Klu ini Nih Tuh nanti pada protes Aduh gampang malah ini Percuma klunya Begini-gini aja beneran Begini-gini Tuh Kasih nama pecinta alam Sudah Udah Cak jangan jangan Nanti terlalu mudah Cak Mendaki harusnya ya Ayo Aduh Desktop pinter sekali ya ternyata Ayo Iksan 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 ayo Iksan Pak soalnya sekali lagi pak Soalnya soalnya Yang biasa dilakukan pecinta alam Tuh Set set Percinta alam Udah Cak Udah Cak Udah udah Eh itu Oh ada adegan itu ya Biar Biar gak licin Oh biar gak licin Wah tidak ada yang bisa menjawab Kita itu Tiga Dua Ya destan Silahkan Buri Berfoto Berfoto Sabar dong Emosi ya Boto malah Biasa mengabadikan momen-momen yang luar biasa Apakah Biasa jawaban pecinta alam Berfoto Selfie nih biasanya ya Berfoto Buka Memperosok Memang pergiatan pecinta alam Salah satunya mengabadikan Pemandang Warga Bekasi udah bisa jawab Silahkan Memasak 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 Pecinta alam Dimasak Masak Masak Karena diatas gunung Gak ada yang Pakai panah pin Pecinta alam apa kuki Memasak Yang penting untuk bertahan hidup Biasanya gitu Betul Masak Apakah yang biasa dilakukan pecinta alam Memasak Memasak Buka Sayang sekali Ternyata ada yang Mau ikutan gak sih Gak dapet nilai banget Mereka akan sudah berusaha Menyai ini orang Menyai ini Cak Didapet apa juga dibantu Beruntut ini Kita lihat Yang biasa dilakukan pecinta alam Jawabannya yang benar adalah Tersiik 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 Eh Pecinta alam mau ke Wonosobo Mau ke Bandung Masuknya alam ini alam Terdira dia Nih Anda silahkan buka ke wikipedia Alam itu lahir di Tasik Malaya Jadi masalah dari Tasik Alam siapa bisa? Alam adiknya Betty Vera Alam Badukun Jadi pencinta alam pasti datang ke Tasik pengen ketemu Alam Alam Ke rumah juga bisa Ini gak salah pertanyaannya pencinta alam doang Bukan pencinta alam Orang persepsi pencinta alam Ini alam siapa pak? Gak tanya Hei marah Gak tanya nih Gitu ya Tawa-tawa alam banyak siapa tau Saking cintanya pasti dibela-belain bener gak? Pak rumahnya ke rumah Eh ke rumah saya udah gak ketemu alam dong Ya kalau ke Tasik alam yang lagi gak ditasik gimana? Makanya telpon dulu Jadi klunya tuh maksudnya gimana sih? Tapi saya kasih klunya Kluenya gimana tadi? Ini saking cintanya Pengen ketemu alam Ke Tasik naik bis Gak punya duit Sampai lu Gandol-gandol di bis Jangan sampai lupa Gondol ini begini Eh ke Tasik Gondol ini begini Gondol bis begini Itu mah di luar Itu mah di dalam begini Gondol bis apa begini? Wain Di belakang Maksudnya lembel di belakang Loh Itu klunya Wah padahal jelas banget loh klunya Gak perhatian Sering-sering ke Tasik Lu ketusuk nanti loh Ya kita berhatiin banget Dan jelas pertanyaannya Mencinta alam Siapa tau alam sutra Bisa kan deket sini Ayo Siapa lo yang bilang alam sutra siapa? Alam Suseno Siapa itu? Alam Suseno Tetangga di bawah-bawah lagi Lu mau bener gak sih? Protes dong Bener Tengah cengir Bener kan? Emosi Bener Baik kita beri semangat lagi Kita lanjutkan Kita beri yang gampang lagi nih Ini dikasih obeng bisa dipakai gak Cacau? Jangan dong jangan Cacau sebelum kita mulai sebentar ya Cacau Kenapa? Iksen kamu semangat ya Kamu masih bisa Kita harus adil Cacau Kita harus adil Saya harus kasih semangat Kamu sudah suntik anti-titanus belum? Emang kenapa Cacau? Saya kasih semangat peserta Cacau Semangat ya Semangat ya Aku harus semangat Aku harus semangat Saya kasih semangat Buka sendiri Baik Ini yang paling gampang Silahkan dihitung Iya kan dihitung Balik gampang Kita lihat Kita buka kotak kan? Jadi Ini beneran ini paling gampang Gampang ya Cacau ya? Ya silahkan dihitung Ada tujuh kotak nih Kuruf keempat U Ini gampang gak jauh-jauh Jari tangan ada Aduh gampang banget Bisa itu masuk Jari tangan ada Ini gampang banget Udah kasih yang gampang Dari tangan ada Dari tangan ada Kukunya Apakah itu jawaban yang benar? Eh jari kaki juga ada Ini kan aja jari tangan tadi Udah gak semacam-macam lu Ada puluh Emosi Telunjuk Ada yang jatuh Sepuluh 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 Ada bulunya Ada Ada bulunya Bulu gak cuma ada jari doang Banyak Gak sebutin nih Ini be Ada bulunya Ada panunya Panunya Bisa aja niksa tayo Gak cukup lonjuk Orang sudah dikasih clue Nih dikasih clue loh Nih cluenya nih Nih cluenya nih Dari tangan ada Apaan begini naik bis lagi Ini naik bis Begana Bulunya Ada bulunya Bulunya Baik kita lihat Bantuan penonton di Jari tangan ada bulunya sih bukan jari ya Jari tangan ada bulunya Apakah itu jawabannya? Bukan Sayang kasih Kita langsung buka Saya gak ada bulunya jari tangannya Kita buka langsung Jari tangan ada 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 Ya Dua 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 Apa jari tangan? Apa? 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 Bisa niksa? Masih ya? Masih gimana? Berta gimana? Gimana masaknya? Ini namanya? ini jari manis ini jempol ibu jari jadi ibunya ada berapa kalau jari tangan dua telunjuk ada dua jari tengah ada dua manis ada dua ada dua ibu jari bukan dua ibunya ibu jari yang lahir coba pertanyaannya kalau mau jempol nah kalau jempol jelas dua jempol nah kalau ibunya kan nggak jelas ya ibunya nggak jelas maka dua ibunya bapaknya dua ini kita cerah sih coba jari tangannya mulai ngarang nih ada berapa saya tanya dari tangan anda 10 ini ibunya ada dua ibunya saya ibu saya satu ibunya ada dua ibunya dista sama ibunya ada dua bukan itu ini namanya ibu jari jempol jempol atau ibu jari ibu jari apakah yang melahirkan jari telunjuk tidak kenapa dipanggil ibu kenapa sih ya kenapa dipanggil ibu ya ca kenapa nggak tanya sama bapaknya tuh jadi bukan berarti ibu yang melahirkan buku berarti ini hariati itu mbak gua ini pembantu jauh 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 dari bekasi pengen menaklukkan DTS ternyata disini cengar cengil kalau ceng-cengnya di rumah aja Vincent, sebentar gak usah jauh-jauh Vincent kenapa? kalau ini ibu saya sering canteng gak nih nanti rawat oke kita akan membaca ibu jarinya gitu jelas jempolnya yang ditangan-tangan begitu ibu dia pasti di tangan berapa jari coba dibaca kita bacakan tim B kosong dan tim A memenangkan dengan 100 baik bang Mani Besta beserta Pardo memenangkan guis pada pagi hari ini kita lihat hadiah yang tadi apa? permata ini luar biasa hadiah yang kita persembahkan dari di sini pak kuat ya di kuat ya permata permata mata gede gitu sih mahal nih hadiahnya Furi jangan tenang dulu Furi silahkan hadiahnya dibuka dibuka Furi dan Furi dan Desta silahkan dibuka permata ini yang terakhir ini yang terakhir gak ada yang butuh iya permata bener permata 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 ayo bola apa bola kaki bola apa bola kaki bola kaki ini bola kaki masih ada jendel hitamnya di sini iya bola kaki tapi mirip mata ini nah makanya ini mata mirip bola kaki Pak ini upin-ipin ini mata tadi gak ada tadi permata ada ada buktinya kita tidak kita lihat Desta kita tidak pernah berbohong silahkan dibuka ini kita dikira mengada ini lihat hadiahnya permata loh di zoom di zoom ke dalam ini tuh kita gak pernah membohongi peserta kita tuh tidak pernah bohong Desta kita selalu menghargai apa yang anda lakukan di sini terlihat dari wajahnya walaupun Desta malu-malu tapi dia terlihat bahagia sekali ya ternyata kali ini peserta dari penonton Iksan belum berhasil enggak belum berhasil enggak pecah ya tampak lebih bahagia karena tidak menang dan penonton di rumah anda juga bisa ikut silahkan mendaftarkan diri seperti Iksan Iksan sudah mengalahkan hampir 100 ribu peserta lainnya oh 100 ribu ya ya akhirnya lolos bisa ikut di sini jadi walaupun tidak bisa membawa pulangnya dia tapi istirahatnya bisa pulang ke rumah ya ya dong pulangnya ke rumah wah bijaksana sekali ya ada apa dengan TTS besok ya apakah ada peserta lebih hebat lagi yang bisa menalukan ini dan hadiah apa hadiah apa yang bisa dibawa pulang besok jangan kemana-mana di sini aja selamat menikmati ya ya